Oke, selamat malam Jadi di video kali ini Kita akan bahas Satu emiten yang Lagi rame Beberapa hari kebelakang, cuma kenapa Saya baru bahas, karena Saya baru sempat baca Untuk keterbukaan informasinya Ada apa di emiten ini, emiten ini udah rame Dari seminggu kebelakang kayaknya cukup rame Publiknya cukup banyak Jadi yang mau kita bahas adalah Saham same atau omni hospital Jadi saham same Ini pergerakan harga sahamnya Dari bulan Juli 60 Sekarang 153 Atau udah naik kurang lebih 100% lebih omni hospital Jadi bagi bapak ibu Yang di alam sutra Yang pernah berobat ke omni hospital Itu core businessnya Atau business utamanya si Apa namanya si Si same ini Saham same ini Nah Ini adalah komposisi pemegang sahamnya Dimana Omni healthcare nya 71,88 Sekuritas IN atau investi di Indonesia 7,31 dan panin sekuritas 6,11% Dan publiknya 14,7% Nah jadi ada apa sih di saham same ini Jadi disini saya cerita sedikit tentang Apa yang sedang terjadi di saham same ini Jadi MTK MTK group itu punya satu anak usaha Punya satu anak usaha Namanya elang medica corpora Bisnisnya sorry bukan klinik Tapi rumah sakit Rumah sakit juga Cuma kalau saya baca-baca Komen-komen analis Rumah sakit ini Banyak fokusnya untuk Perawatan kulit Kecantikan lah Ada operasi plastik Ada hidung segala macam Saya gak terlalu ngerti itu Terus Selanjutnya Si same ini Berencana untuk Atau same si omni hospital ini Berencana untuk mengakuisisi Mengakuisisi IMC ini Elang medica corpora ini Dengan nilai transaksi 1,2 triliun 1,2 triliun Jadi nanti IMC ini akan jadi punya same Akan jadi punya same Nah ini adalah Laporan keuangan Balance sheet dan income statement Dari saham Same Eh dari Sorry bukan dari saham same Tapi dari IMC nya Dari IMC nya Elang medica corpora nya Ini adalah Balance sheet dan income statement nya So far Rugi terus 2 tahun 2019 rugi 2020 rugi Ini balance sheet nya Balance sheet nya Majority ada di Asset tidak tetap Majority ada di Asset tidak tetap Mungkin bagi Bapak ibu yang auditor Atau punya teman auditor Silahkan tanya aja Gimana pendapatnya Kalau lihat Balance sheet dan income statement Seperti ini Kalau lihat balance sheet dan income statement Seperti ini Pendapatnya seperti apa Saya sih Ada nanya teman saya Dia bilang Kurang menarik Kurang menarik Bahasa auditor Kurang menarik Jadi untuk income statement nya Kurang menarik Dan bulan Maret Itu ada berita Bahwa ini Silahkan baca aja Bahwa IMC Sangat butuh Pendanaan untuk investment Business financing Dan working capital Jadi waktu itu Si EMTK Induknya itu Ngasih fasilitas pinjaman Fasilitas hutang Dengan maksimum 123 miliar Nah gak tahu Realisasinya udah berapa persen Karena sebelumnya Ini perusahaan tertutup Si IMC nya ini Jadi kita gak bisa Lihat juga laporan Keuangan detail nya Seperti apa Laporan keuangan detail Seperti apa Cuma kalau bapak ibu punya Teman auditor Atau Yang biasa Nganilisa laporan keuangan Mungkin boleh ditanyain aja Karena disini Saya gak akan bahas Dari sisi fundamental nya Seperti biasa Karena itu bukan Rana saya Bukan spesialisasi saya Gitu Nah Terus apa yang membuat IMC menarik ini Nah ini Sekilas aja Ini sekilas Berita-berita yang tersebar Terkait Prospek IMC Yang akan diakui Sama ini Prospeknya Adalah ini Katanya dokter-dokter asing Bakal lebih mudah Warawiri ke Indonesia Efek dari Omnibus ini Jadi nanti Ijin-ijin dokter asing Itu katanya Akan dipermudah Akan lebih mudah Jadi Orang Apa namanya Orang-orang nanti Kalau mau berobat Yang gak usah keluar negeri lagi Bisa di Kalau saya baca beritanya Bisa di Jakarta Bali Medan Jadi bisa di beberapa kota tersebut Yang ditunjuk Nah untuk IMC ini Berita yang beredar Atau bersliwuran adalah Katanya Nanti Dokter-dokter Dokter-dokter Opelasi plastik Yang dari Korea Bakal ke Indonesia semua Bakal ke Indonesia Dan bakal buka praktik di Indonesia Itu pasti rame banget Prospek IMC Pasti Naik Itu yang jadi Apa ya Dalam tanda kutip Future value Atau Prospek bisnis Yang dilihat dari Beberapa analis Berdasarkan reportnya Nah jadi Kita balik lagi Kita tahu Same mau akuisisi IMC 1,2 triliun Dimana ekuitasi same Pada bulan Juli 2020 ini Itu 557 miliar Ini berdasarkan data Dari Keterbukaan informasinya Same Atau same Kita buka informasinya dia Jadi Harus right issue Harus right issue Dan Akan minta Persetujuan pemegang saham Di RUPSLB Dimana dilusinya itu Sebesar 63,58% Dilusinya cukup besar 63,58% Rencananya RUPSnya Rencana RUPSnya Itu akan diadakan Pada Tanggal 24 November 2020 24 November 2020 Itu Rapat umum Megang sahamnya Nah ini Pergerakan harga same Dari bulan Juli Sampai Sampai kemarin Penutupan Jumat Jumat 24 Eh 23 Oktober 2020 Itu seperti ini 153 Atau naik 139% Lalu selanjutnya Ini adalah Bandarmology movementnya Bandarmology movementnya Dimana Retail Participation Retailnya itu Naik terus Sekarang ada di Angka 56 Kurang lebih Atau Naik Sekitar Berapa tuh Sekitar 10% Naik sekitar 10% Dari pertengahan September Sampai Hari ini Sampai hari ini Jadi naik Lalu retail flownya Juga naik Jadi Retail flow itu Pembelian investor retail Juga naik Signifikan Lalu bandar flownya Itu turun Bandar flownya Adalah Ya Bandarmologynya Turun Bandarnya pada jualan Bandar flownya Turun Ini mirip Banget Sama kasus ACST Mirip sama Kasus ACST Dimana Waktu itu ACST Harganya Cuma bedanya ACST Statusnya Masih akumulasi Tapi yang Akumulasi Majoritynya Retail Makanya Kalau di ACST Juga sama Retail flownya Naik terus Partisipasinya Naik terus Harga sahamnya Naik terus Harga sahamnya Naik terus Nah ini Bandar flownya Turun Kebetulan Nah kalau kita Lihat 5 hari terakhir Ini adalah Rentetan broker Yang berjualan Rentetan broker Yang berjualan Ada broker IN Ada CP Ada GR Ada KS Dan seterusnya Sementara di Bayernya Ada TP YP MG PD LG DR CC KK Dan seterusnya Dan kalau kita Lihat top net Sellernya Itu adalah IN Dan IN Kita tahu sendiri IN adalah IN adalah Salah satu Pemegang saham Dari Same Atau Omni Hospital Nah kita Kita gak tahu Apakah yang keluar Ini Yang keluar Ini Benar IN Benar IN IN Yang memiliki Kepemilikan Di Same Atau cuma kebetulan Investor retail Atau investor institusi Lain Yang punya barang Di IN Dan Dan punya jumlah Besar Kita gak tahu Nah kita itu harus Cek di data KS Coba kita cek ya Udah ada belum Datanya Coba kita cek Pertadi sih Saya cek Belum ada datanya Cuma Let's see ya Kalau udah ada Belum ada datanya 23 Masih 22 Jadi gak bisa kita lihat Sayangnya Nah ini Intinya ini Ini bandarmology movementnya Detailnya Broker INnya Jualan Jadi Kalau memang Broker IN ini adalah IN di shareholder Si Sam ini Berarti Ya Salah satu pihak Yang gak setuju Mungkin IN ini Nah Ini tadi Ini bandarmologinya Nah sekarang Gimana Dilusinya cukup besar Yang pasti nanti akan ada Standby buyer Direct issue nya Dan RUPSLB nya masih lama 24 November Artinya Ya Red issue nya yang pasti Akan ada setelah 24 November Tanggalnya menyusul lagi Tanggalnya menyusul lagi Dengan prospektus yang baru Dengan proforma yang baru Dengan data yang baru nanti Nah Gimana terus Pergerakan Apa Menuju RUPS Nah ini Saya kasih beberapa contoh Beberapa contoh Emiten yang backdoor Yang pertama Itu ada CMPP CMPP itu Saya lupa Nama perusahaan sebelumnya Apa Cuma yang backdoor Itu RASIA Jadi RASIA masuk Waktu itu Saham CMPP Itu terbang Dari 2017 Dari kisaran 200an mungkin 200an sampai Hampir ke 1000 Lebih dari 1000 Terus turun Terus turun Terus Waktu masyarakat issue nya Itu Ketat Trend nya Masyarakat issue nya Ketat Trend nya Dilusinya 97,97% Dimana Ini RASION nya Bapak Ibu bisa Lihat sendiri Bisa cek sendiri Selanjutnya Ada lagi Saham IKAI Saham IKAI Awal 2018 Itu backdoor juga Ini news nya Waktu Awal Awalnya Saham 50 ya Awalnya Saham 50 Naik Ini kenapa Di bawah 50 pak Karena IKAI Stock split Jadi ini harus 50 Naik Terus begitu Prospektus Model keluar Turun Pas masa RIN nya Ini pas masa RIN nya Turun Kenapa Karena waktu itu Harga rate issue nya Ada di bawah Harga Ada di bawah Harga pasar Jadi Turun Ngikutin turun Didiemin Enggak dikasih keluar masuk Investor nya Enggak dikasih nebus barang Investor nya Dilusinya 80,77% Terus Selanjutnya Saham RIMO Internasional Saham RIMO Waktu itu naik Terus Beritanya muncul Masa rate issue Dilusinya 98,9% Terusnya Harga nya naik Yang pasti semua Rata-rata harga nya naik Semua Pasca Pasca rate issue nya Nah terus Gimana Buat saham same Kalau bagi saya Saham same Itu Menariknya Setelah Masa rate issue Setelah masa rate issue Mungkin bisa menarik Satu 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 Sampai dua Minggu lah Itu mungkin masih menarik Terus gimana Disisa sampai RUPS Luar biasa ini 24 November Yang pasti Saya gak bisa Bilang Akan seperti apa Harganya Apakah akan naik Significant Atau signifikan Yang pasti Ada tendensi Dari pemain besar Yang sedang Jualan Itu yang pertama Dan Bapak ibu Perlu Persiapkan dua Kondisi ini aja Kondisi ini aja Kondisi pertama Kalau ternyata Nanti waktu RUPS LB sudah ditentukan Harga pelaksanaannya Terus harga pelaksanaannya Kurang dari harga pasar Maka harganya Akan di tarik turun Contohnya apa Contohnya di Rimo Dan di Ikay Itu semua Karena Karena waktu itu Cukup rame Autorejek atas Terus Waktu masa Apa namanya Trading Rate nya Harganya diturunin Supaya gak Retail ngebus Terus Sama dengan Rimo Juga sama Rimo Juga sama Nah selanjutnya Kondisi keduanya Adalah Gimana Kalau ternyata Harga pelaksanaannya Lebih tinggi Daripada harga pasar Saat itu Ya kalau seperti itu Harganya mungkin Akan bergerak Volatile Tapi Kalau bisa Di atas Harga pasar Saat itu pun Rasanya gak akan Jauh-jauh Di atas harga pasar Kenapa Ya karena Standby bayernya Seharusnya Mau makan semua Barangnya Dan kalau Benar Standby bayernya Yang makan semua Barangnya Itu ini Perhitungan kasar saya Jadi setelah Red issue Setelah red issue Nanti publik itu Kepemilikannya Itu akan dibawa Free float Yaitu sekitar 5,3% Jika Dengan catatan Jika semua Barangnya dimakan Standby bayernya Jika semua Barangnya dimakan Standby bayernya Jadi Kalau mau Apa namanya Kalau mau Trading Same Maksudnya Kalau misalkan Menarik Menarik Same dimana Menurut saya nanti Waktu periode Red issue Kemungkinan besar Harganya akan Dijaga Di level Harga pelaksanaannya Nah disitu Kita mungkin Berani masuk Berani masuk Berani tunggu aja Kalau sekarang Cukup spekulatif Cukup spekulatif Karena kita belum tahu nih Harga pelaksanaannya Nanti ada di berapa Harga pelaksanaannya Ada di berapa Dan broker Apa namanya Broker IN pun Keliatannya masih Mau jualan Masih mau jualan Nah Terus gimana pak Jadi ini Saya menarik Setelah red issue Terus gimana pak Kalau nanti analisanya salah Yaudah Gak apa-apa Analisanya salah Gak apa-apa Yang pasti Ini komitmen saya Kalau saya salah Nganalisa Gak akan saya hapus Bang Permata Saya salah analisa Gak saya hapus Soho Saya salah analisa Gak dihapus Tinggal kasih Pandangannya Kenapa bisa seperti ini Dan kalau saya salah pun Saya bisa belajar lagi Nah Oke Itu pandangan saya Buat saham Same Jadi Yang belum punya Lebih baik sabar aja deh Tungguin Apa namanya Gak usah ikut-ikutan orang Sama kasusnya Seperti Breeze Breeze itu Ngerusak emosi Dan psikologi banget Ngerusak psikologi Dan emosi banget Jadi daripada Ikut-ikutan orang Beli breeze Beli same Lebih baik trading saham lain Untung itu Gak harus beli saham Yang dibeli orang lain kok Maksudnya Dibeli 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 forum saham Atau grup saham Secara Nama yang enggak Tapi bisa untung Dari saham lain Contohnya kemarin Ada Asri Yang Yang dibahas channel juga Seperti itu Dan yang terakhir Ini Ini saya suka banget Quotenya Warren Buffet Yang Ini Risk come from not knowing What you're doing Ini Kelihatan banget Di saham breeze Kemarin Orang-orang yang enggak ngerti Enggak ngerti Ada apa di saham breeze Panik ketika breeze turun Nanti Ada satu video khusus Buat saham breeze Cuma intinya adalah Kita harus paham Apa yang kita beli Kita harus paham Apa yang kita beli Kita harus paham Resikonya Apa yang kita beli Dan kita harus siap terima itu Gitu Jadi jangan beli saham Karena ikut-ikutan Sekali lagi itu sih Yang paling penting Jangan beli saham Karena ikut-ikutan Your money Your responsibility Paling itu aja sih Semoga bermanfaat Mungkin dari saya cukup Video breeze Saya masih ada hutang Video JSKY sebenarnya Video breeze juga nanti Saya coba Rumusin dulu Gimana enak bahasnya Cuma dari saya itu aja Buat saham-saham Semoga bapak ibu bijak Dalam mengambil Keputusan investasi Terutama di saham-saham Yang sedang corporate action Karena di corporate action Itu banyak sekali Kepentingannya Jadi hati-hati aja Karena yang bapak ibu Masukin ke saham Itu uang bukan daun Oke Thank you Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton